Selanjutnya melaju ugal-ugalan, dua pemuda yang tengah berboncengah sepeda motor tewas usai menabrak truk yang tengah parcer di Sutubondo, Jawa Timur. Diduga tidak mampu mengendalikan kendaraannya hingga menabrak trotoar seorang siswi SMA yang baru pulang sekolah tewas terlindas truk. Dua pemuda yang berboncengah dengan sepeda motor tewas setelah menabrak truk di Jalan Panjimangaran, Sutubondo, Jawa Timur, Jumat pagi. Berdasarkan olah TKP polisi, diketahui korban berkendara dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali dan akhirnya menabrak bak truk yang diparkir di tepi jalan. Kasus kecelakan ini pun masih ditangani anggota Satlantas Polres, Sutubondo. Motor korban dan truk diamankan di unit Gakum, Satlantas Polres, Sutubondo. Siswi SMA tewas setelah terlindas truk saat pulang sekolah menuju rumahnya di Jalan Arteri, Porong Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat siang. Menurut sejumlah saksi mata, korban berkendara dengan kecepatan tinggi dan tak mampu mengendalikan kendaraannya. Sepeda motor korban menabrak trotoar hingga akhirnya korban terlempar dan terlindas truk yang melaju searah. Jasad korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Pustik Gasum, Porong untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Kasus kecelakan ini masih ditangani anggota Satlantas Polres, Sidoarjo. Mobil pribadi milik Ketua Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter. Warga menduga mesin yang mati dan rem mobil yang belum menyebabkan pengemudi hilang kendali sehingga kendaraan bergerak mundur saat melintasi tanjakan. Akibat kecelakan itu, seorang sopir dan dua penumpang lain menderita luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Terdekat. Menurut keterangan polisi, mobil itu melaju dari arah utara kota Ternate menuju selatan dengan kecepatan sedang. Saat melintasi tanjakan, tiba-tiba mesin mati serta rem mobil blong sehingga mobil bergerak mundur dan jatuh ke jurang. Besiden ini ditangani anggota Satlantas Polres Ternate. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!